Ini selanjutnya masih terkait dengan KPK, tapi bukan tentang kasus korupsi, ini tentang mantan pimpinan KPK pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir memanggil mantan Wakil Ketua Komisi Pemperantasan Korupsi KPK, Chandra Hamzah, pagi tadi di kantornya. Menurut staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Chandra Hamzah diproyeksikan menjadi bos salah satu bank pemerintah. Diatangi kantor Kementerian Negara BUMN untuk memenuhi panggilan Menteri BUMN Erick Thohir. Namun mantan pimpinan KPK ini tidak membicarakan pengisian jabatan di salah satu BUMN. Chandra Hamzah mengaku hanya ditanya soal pengalaman saat dirinya menjabat sebagai komisaris utama di PT PLN. Ia menyatakan ingin agar BUMN ke depannya tidak menjadi bahan bancakan yang harus mengedepankan integritas. Jadi jangan sampai lah, jangan sampai ada apa ya. Kita hanya bicara tentang BUMN aja, bagaimana BUMN, kinerjanya, ke depannya gimana, kemudian visi Pak Menteri tentang BUMN gimana, beberapa koreksi yang perlu diperbaiki, ada aturan hukum, itu kami sampaikan. Belum ada tawaran spesifik ya Pak? Kita bicara umum-umum aja Pak. Siapa kalau ditawarkan oleh BUMN Pak? Nggak usah pakai kalau-kalau lah. Kemarin ada Ahok, hari ini ada Chandra Hamzah. Mungkin akan ada lagi yang lain. BUMN akan mengisi salah satu posisi di BUMN, salah satu BUMN. BUMN yang... Perusahaan ya Pak? Perusahaan ya Pak? Ya, BUMN perusahaan ya Pak? Perusahaan. Jadi, kan tadi ada isu bahwa beliau ke staffsus. Enggak. Beliau akan ditempatkan di perusahaan, di perusahaan BUMN, dipastikan seperti itu. Posisinya apakah direktur atau di bagian komisaris, tunggu tanggal main. Jelang penetapan wakil panglima TNI, Presiden Joko Widodo memanggil perwira TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara ke Istana Negara. Persatuan dan keamanan menjadi perhatian utama pemerintah. Siang tadi Presiden Joko Widodo bertemu dengan pimpinan TNI Angkatan Laut dan Udara di Istana Negara. Berlangsung tertutup, jurubicara Presiden menegaskan pertemuan membahas Konsensus Kebangsaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara terkait bursa wakil panglima TNI, usulan nama akan dikeluarkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Hanya disampaikan bahwa proses sedang berlangsung. Jadi memproses baik, kalau terkait dengan tugas-tugas sudah ada di dalam perpres yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nama-nama diusulin panglima atau dari Presiden Joko Widodo? Presiden secara khusus sebagai pemegang kekuasaan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.